Sebanyak lebih dari seribu istri di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggugat cerai suaminya. Pemicu gugatan didominasi masalah ekonomi, lantaran sang suami tak mampu memberi nafkah keluarga. Di tahun 2023, mulai Januari hingga Juni, ada 1.500 pasangan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama Kabupaten Bojonegoro. Angka fantastis ini tak berbeda jauh dengan periode yang sama di tahun 2022, di mana kasus perceraian di Bojonegoro sebanyak 1.580 kasus. Dari data tahun 2023, jumlah itu sebagian besar adalah gugatan istri terhadap suaminya yang mencapai 1.063 perkara. Pemicu gugatan cerai didominasi masalah ekonomi, faktor lain adalah karena pendidikan rendah, mayoritas perceraian dilakukan pasangan lulusan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Dari data ini turun, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Bojonegoro ini masih cukup mencegah. Saya nggak bisa membayangkan kalau nanti sampai akhir tahun, itu tentu adalah menjadi keprihatinan kita bersama terhadap Bojonegoro yang APBD-nya itu cukup besar.